Kalau dampak untuk Indonesia, sebetulnya memang kita menjadikannya sebagai salah satu faktor risiko dalam menghadapi ketahanan pangan dan juga ketahanan energi. Kita tahu bahwa sekarang subsidi minyak jadi gila-gilaan. Subsidi minyak impor jadi gila-gilaan. Demikian juga dengan kekhawatiran kita untuk pengadaan kedelai dan jagung serta gandum. Walaupun tidak 100% datang dari Rusia dan Ukraina, tetapi bahwa waktu itu ditutupnya Laut Hitam sebagai akses menuju ke Pelabuhan Crimea, itu membuat kita sangat khawatir. Untung akhirnya bisa dibuka lagi sekarang. Tetapi kan masih sangat rapuh atau vulnerable, masih bisa ditutup kapanpun. Nah, yang menarik justru yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat sekarang ini adalah melakukan mitigasi. Karena gini, mitigasinya bisa bermacam-macam. Mitigasi diplomasi, maka Indonesia harus membantu Rusia sebetulnya untuk mencari exit plan atau realisasi exit plan-nya. Indonesia mesti bantu. Karena sudah terbukti bahwa gerakan atau manuver Pak Jokowi untuk datang ke Kiev dan ke Moskow waktu tahun lalu, itu menunjukkan bahwa Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok. Nah, untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan adanya jalan keluar. Salah satu jalan keluar yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia secara diplomatis adalah tentu saja melalui PBB.